Intro Menjelang genjatan senjata pasukan perlawanan Islam di Lebanon meningkatkan serangan presisi terhadap posisi Israel. Mereka menargetkan sebuah bangunan di perbatasan Lebanon, Palestina. Dari detik penyerangan tersebut diunggah oleh Hezbollah pada Jumat 24 November dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan terbaru ini ditargetkan ke Barak Matat, tentara Israel di perbatasan. Disebutkan serangan presisi ini dilancarkan pada Rabu 22 November 2023. Dalam video mulainya Hezbollah tengah membidik target yang diduga merupakan sebuah bangunan. Tidak berselang lama tembakan diluncurkan hingga mengenai sasaran. Sekitika bangunan tersebut meledak dasyat. Ada pun operasi ini bertujuan untuk mendukung rakyat Palestina dan Hamas yang sedang bertempur sungi di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!